Tetapi tidak masalah, karena Pancasila ini adalah milik semua bangsa Indonesia, siapapun boleh menafsirkan. Yang liberal dulu ada Pancasila, demokrasi terpimpin, itu sebetulnya kan agak liberal. Kemudian zaman Soeharto ada demokrasi Pancasila. Dan seterusnya, jadi kita bisa. Nah sebagai umat Islam, termasuk PKS sebagai partai Islam, juga ingin mewarnai Pancasila ini, supaya nilai-nilai Pancasila tidak diambil, tidak didominasi oleh orang-orang yang tidak memahami Islam. Jadi ini kenapa kita juga penting untuk menganggap bahwa Pancasila ini milik kita. Karena Pancasila ini kan alat, tidak ada detail pasal-pasalnya, tergantung penafsiran kita. Dan masing-masing ideologi berusaha untuk mengklaim bahwa dialah yang paling Pancasilais. Dia yang paling berjasa, menyusun, membela, dan mempertahankan Pancasila. Nah kita umat Islam tidak boleh ketinggalan. Ya satu contoh misalnya, bagaimana upaya kalangan non-muslim ingin mengklaim perjuangan. Contoh lagu 17 Agustus 1945, itu kan diciptakan oleh Hamutahar namanya. Lagu 17 Agustus, hari kemerdekaan itu, kemudian ada lagu Sukur ya. Itu diciptakan oleh Hamutahar. Oleh sebagian non-muslim, itu disebut sebagai Hans Mutahar. Sehingga kesannya ini lagu diciptakan oleh non-muslim. Disamarkan. Padahal H itu adalah Haji Hasan Mutahar. Habib Hasan Mutahar. Itu seorang Habib. 17, hafal ya. 17 Agustus 1945, tapi ada juga yang dirubah itu. 16 Agustus 1945, tapi diganti 16 Agustus 1945, esoknya hari kemerdekaan kita. Jadi tidak salah. 15 juga boleh. 15 Agustus 1945, usahnya hari kemerdekaan kita. Jadi bebas. Karena ini bukan ayat Quran, jadi boleh dirubah. Nah ini contoh bagaimana upaya untuk merubah bahwa Pancasila ini miliknya non-muslim. Termasuk pahlawan yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Yang disebut dengan Hos Cokro Aminoto. Siapa Hos Cokro Aminoto? Kalau dengar namanya kan seolah-olah ini non-muslim. Dia lah yang menjadi guru dari Soekarno, guru dari semua pahlawan-pahlawan di kemudiannya. Hos Cokro Aminoto itu adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi ini semangatnya dulu, supaya kita jangan menganggap bahwa Pancasila ini adalah milik orang lain. Ini adalah milik umat Islam. Bahkan kalau kita mau detail tafsirnya itu, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan Tauhid. Yang agamanya Tauhid kan hanya Islam di Indonesia. Esa itu dalam bahasa awalnya itu memang artinya satu. Nah yang Tuhannya satu, hanya umat Islam. Jadi sebetulnya ini milik kita. Jangan menganggap, oh kita ini tidak Pancasila itu, kita tidak cocok dengan Pancasila. Jangan, Pancasila ini adalah milik kita. Jadi ini yang pertama ya tentang pilar MPR yang pertama adalah Pancasila. Nah kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang sudah lima kali di amandemen. Sudah lima kali di rubah. Sejak 1999. Sampai sekarang sudah lima kali mengalami perubahan. Dan beberapa hal mendasar. Termasuk, kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen. Ada namanya lembaga tertinggi, yaitu MPR. Jadi yang paling tinggi itu MPR. Karena dia tugasnya memilih presiden, mengangkat dan memberhentikan presiden. Kalau sekarang tidak ada lembaga tertinggi dan tidak ada lembaga tinggi. Yang ada adalah lembaga negara. MPR lembaga negara, DPR lembaga negara, DPD lembaga negara, presiden juga sebagai lembaga negara. Yang posisinya sama. Sehingga MPR itu tugasnya hanya melantik presiden. Bukan memilih, mengangkat dan memberhentikan. Hanya melantik. Dan ada beberapa rinciannya. Bisa juga memberhentikan, tapi prosesnya nanti diajukan ke pengadilan, makamah konstitusi, dinyatakan bersalah, baru dilakukan sidang MPR. Jadi panjang. Sehingga tidak lagi MPR itu menjadi lebih tinggi dibanding presiden, lebih tinggi daripada DPR. Dia sama. Sehingga karena tugasnya berkurang, salah satunya dengan melakukan sosialisasi konsensus dasar berbangsa dan merdegara atau empat pilar MPR ini. Nah undang-undang dasar 1945 mulai dari sistem pemilihan presiden sudah berubah. Dipilih secara langsung. Kemudian presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR. Kalau dulu kan karena dipilih jadi dia mandataris. Diberikan mandat yang setiap saat bisa dicabut. Sekarang tidak lagi. Sehingga sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan presidensil walaupun tidak murni. Tidak murni presidensial atau presidensil. Nah ini undang dasar 1945. Ini globalnya. Karena ini akan tetap kita adakan. Nanti kita akan detailkan satu-satu. Ya Pancasila akan kita dalami satu-satu pada kegiatan sosialisasi berikutnya. Kita akan dalami terus. Sampai lima tahun. Setahun itu bisa tiga-empat kali kita adakan sosialisasi dan pendalaman. Empat pilar ini. Tapi sekarang ini pengendalaman umum. Ya ada Pancasila, ada undang-undang dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah Bineka Tunggal Ika. Nah Bineka Tunggal Ika ini adalah satu konsensus dasar. Kesadaran kita berbeda-beda tapi tetap satu. Bineka tapi tunggal. Beragam tapi satu. Nah satu hal yang perlu kita sadari tentang Bineka Tunggal Ika ini adalah Bahwa kebinekaan kita ini sudah merupakan takdir. Jadi tidak bisa kita memilih. Sudah aksioma. Memang takdir kita berbeda. Indonesia ini ada 1340 suku bangsa. Coba bayangkan ada 1340 suku. Yang kita kenalkan yang besar-besar. Suku Sasak, suku Samawa, suku Mbojo, suku Jawa, Batak, Sunda, dan seterusnya Melayu. Tapi sebenarnya jumlahnya 1340. Saya sudah mulai hafal saat itu. Dan jumlah bahasa daerah itu 732. Bahasa daerah. Bahasa Sasak, bahasa Samawa, bahasa Mbojo, ini tiga di sini. Terus bahasa Mandar, bahasa apa lagi. Mana yang kanjung luar. Gimana Ustaz? Sering itu di Jeroaru banyak juga di Kruak. Bahasa Bugis ya. Ada 732 bahasa daerah. Dan paling banyak itu di Papua. Jadi di Papua itu ada tiga ratusan bahasa. Jadi dari dua juta penduduknya itu, tiga ratus bahasa. Sebenarnya setiap suku Papua itu beda-beda bahasanya. Makanya agak susah dia bersatu. Sehingga wajarlah kalau di Papua itu sering perang antar suku itu mereka tidak mengerti juga. Kita masih di Lombok walaupun beda-beda sedikit. Bahasa kediri, bahkan di Kediri sedayu dengan ini beda. Tapi di Papua memang ada tiga ratusan bahasa. Nah ini Indonesia luar biasa. Tidak ada yang seperti ini. Di wilayah Balkan, Bosnia, Kroasia itu. Mereka hanya ada tujuh suku. Tapi tidak pernah bisa bertemu. Sampai seling bunuh. Kita seribu tiga ratus empat puluh suku. Makanya kita ini tidak boleh ada orang lain, negara barat manapun yang boleh mengajari Indonesia ini tentang toleransi. Mereka sering bicara tentang intoleransi. Itu kita sudah hafal. Tidak boleh. Kadang-kadang kita seorang-orang mereka lebih toleran. Di Eropa itu sukunya satu, misalnya Inggris itu. Inggris yang Irlandia. Itu kan mereka bahasanya sama. Wajahnya sama. Bahkan semua kita lihat sama saja rupanya. Kalau ketemu orang barat kan sama rupanya semua. Yang kita ketemu kemarin jangan-jangan yang ini. Itu pun mereka tidak bisa bersatu. Tapi dia mau mengajar kita tentang toleransi. Kita jangan mau. Kita lebih pintar, lebih hebat tentang toleransi. Jadi bineka tunggal ika. Dulu kata-kata ini kan kita dapat ada namanya dari kitab. Siapa yang hafal kitab apa namanya? Kitab Suta Soma, Karangan. Empu Tantular, bukan empu gandring ya. Nah, bineka artinya berbeda, beragam dan ini tidak bisa kita seragamkan. Tidak boleh. Itu adalah sunatullah. Dalam Al-Quran juga sudah tegas. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, yang kedua tunggal ika. Persatuan. Bersatu. Inilah yang bisa kita usahakan. Kalau yang pertama perbedaan ini tidak bisa kita apa-apakan. Memang sudah begitu adanya. Nah, persatuan inilah yang bisa kita bisa kita berpecah. Bisa kita bersatu. Tergantung kita. Tapi kalau perbedaan ini bukan tergantung kita. Memang tergantung Allah SWT. Yang kembar saja bisa berbeda. Saudara seibu sebapak bisa berbeda. Yang bisa kita usahakan adalah persatuan. Karenanya upaya kita ini tetap bersatu. Harus terus menjadi bagian dari semangat. Karena agama, Al-Quran dan sunnah juga mengajarkan kita tentang persatuan. Dan ini adalah akidah kita. Jadi, persatuan bukan karena kita Pancasilais. Ini memang ajaran agama. Itu yang saya katakan. Sebenarnya, empat pilar MPR ini. Apa nilai-nilainya itu sebenarnya bersumber dari Islam. Karena kita yang berhak. Hanya namanya saja berbeda. Jadi, semangat ini dulu kita tanamkan bahwa kita umat Islam yang paling berhak untuk mengklaim paling Pancasilais. Karena butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika ini sejalan dengan ajaran Islam. Nah, yang terakhir, yang keempat, negara kesatuan, Republik Indonesia. Karena kita ini beragam, maka kita membuat negara kesatuan. Dan karena kita ini ada karakter gotong royong, bermusyawarah, kita tidak menginginkan negara federal. Hanya terikat secara administratif. Masing-masing punya negara, kemudian dibuat federal, seperti di Amerika. Masing-masing bebas, punya undang-undang sendiri, kecuali beberapa yang diatur oleh negara federal, yaitu Amerika Serikat, selebihnya masing-masing punya undang-undang. Nah, kita tidak ingin bentuknya adalah negara kesatuan. Nah, jadi ini empat hal dasar yang perlu kita pahami bersama. Dan insya Allah dalam setahun, mungkin tiga, empat kali kita akan diskusi, mendalami tentang materi empat pilar berbangsa dan bernegara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.